Halo sahabat-sahabatku, kembali kita bertemu di channel catatan harian pasien Parkinson. Secara khusus hari ini, bertepatan dengan Hari Raya Tuwitri, kami mengucapkan selamat Hari Raya Tuwitri 1442 Hijriah, Minar Aitin Nurfaitin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bersama bisa merayakan, walaupun mungkin tidak dalam suasana yang rame-rame, tapi dalam satu keluarga, bisa menjadikan senyuman-senyuman yang indah dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Sahabat-sahabatku, di episode video kali ini akan saya hasilkan perkembangan terkini terkait dengan upaya saya menjaga tetap buka, tetap sehat. Memang sebenarnya, secara kontinu, secara rutin, seharusnya menjalani fisioterapi. Fisioterapi. Tetapi dengan fisioterapi, kalau sehari-hari hanya tidak kita lakukan sendiri, menjalin sendiri, maka di sejaya fisioterapi juga tidak ada gunanya. Maka saya berpikiran, lebih baik saya tiap hari berpola seperti fisioterapi daripada mengundang terapis yang perlu biaya yang lebih mahal. Baiklah, sahabat-sahabatku, sebelum dilanjutkan, mohon kerelaannya nanti setelah menyaksikan video di setelah ini, untuk mengklik tombol like, kemudian berikan komen supaya kami tahu kekurangannya apa, kemudian subscribe, dan produk kita atau subscribe adalah gratis. Supaya channel ini berkembang, dan saya juga rajin untuk mengupload video-video serana yang mengupayakan real yang terjadi di lapangan. Terima kasih. Sahabat-sahabatku, kembali ke konsep fisioterapi dan eksersis sendiri. Fisioterapi dilaksanakan seminggu paling tidak dua kali. Dua kali asum mengundang instruktur atau dikatakan mengundang terapis, kemudian perlu membiayai transportnya, dan lain-lainnya. Saya merasakan lebih mendukung jika kita laksanakan eksersis sendiri. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan itu sama, hanya sebutannya yang beda. Saya masukkan di ranah yoga sedana, mereka di ranah fisioterapis. Hanya tidak ada penyinaran dan juga upaya untuk merangsang sensitivitas. Sarap-sarapnya tidak terjadi dengan alat, dengan mekanik. Tetapi secara alami dengan kita lakukan sendiri. Misalnya, untuk merangsang sensitivitas sarap-sarap di lengan, di paha, itu di strom dengan listrik, tegangan rendah. Tapi dengan pola yang saya lakukan, itu dengan meniru mengikuti pola totok jari, yaitu cukup di tepuk-tepuk, di geblek-geblek gitu. Nah itu tujuannya merangsang sarap-sensitivitas sarap seperti itu. Di edisi terkini, eksersis yang saya lakukan, ini saya ambilkan tiga eksersis, yang bagi saya sendiri itu merupakan eksersis kunci untuk membuat bugar satu hari, selama satu hari itu. Yang pertama adalah jogging, yang kedua turun naik tangga, dan yang ketiga renang. Nah itu sudah olahraga yang bagi saya sebenarnya berat, tapi kita buat ringan, kita buat senang gitu ya. Jogging dari sekarang oleh dokter spesialis sarap, gue naik turun tangga juga demikian, berlatih dan berlatih terus. Jadi latihan terus kawan landingnya. Kemudian yang berenang disarankan, direkomendasikan oleh dokter ahli ortopedi, untuk menahan lumbar di antara ruas keempat dan kelima punggung, supaya bisa cepat sembuh, cepat recoverinya dibandingkan yang diam saja. Begitu. Lanjut, kita saksikan video yang pertama yaitu jogging. Ayo, beranggap. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!